bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua kembali lagi di channel youtube saya yaitu lily susanti terima kasih yang sudah subscribe pada channel youtube saya pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal uji kopetasi kalian akutansi untuk tahun pelajaran 2010-2011 dimana saya menggunakan soal PT Angkasa ini adalah data terkait identitas perusahaan PT Angkasa ada alamatnya, ada nomor teleponnya, faxnya maupun emailnya soal ini akan saya kerjakan di aplikasi abss accounting atau my accounting versi 25 kita akan mulai pertama untuk memulai pengerjakan soal ini saya pilih menu grid lalu saya akan mengisi data company informasinya kita akan mulai ini nama perusahaan, alamat itu kita lihat dari identitas perusahaan pada soal nah ini nama PT-nya adalah PT Angkasa nah ini kita catat di company name-nya PT Angkasa nah untuk proses belajar kita mengerjakan soal kali ini jangan lupa saat kita mengerjakan soal-soal latihan kita disertakan nama kita di belakangnya nama maupun kelasnya seperti ini misalnya PT Angkasa namanya siapa disalin lalu alamatnya kita lihat pada soal kita salin ini jalan mendut barat nomor 47 Bandung kita salin di adresnya nomor telepon apabila ada kita salin juga fax-nya juga kalau ada kita salin juga di soal kita ada tinggal disalin aja email-nya juga kalau ada tinggal disalin juga dilihat bagian email-nya oke kalau udah next atau klik counting informasi nah untuk data ini kita lihat pada soal kita soalnya kita lihat tahun pembukuannya tahun berapa ya disini kita bisa lihat disini di neraca saldo awal ini adalah tahun 2010 dan ini neracanya adalah akhir November berarti transaksi kita nanti Desember jadi kita bisa bikin disini 2010 ya current financial year-nya adalah 2010 ya jangan lupa diubah lastnya Desember convention month-nya kita buat November ya lanjut next next disini karena kita akan membuat nama akunnya berdasarkan ada soal yang ada disini ya bisa lihat daftar akun ini ataupun neraca saldo awal ini saya akan memilih penggunakan pilihan kedua ya disini ada tiga pilihan ya jadi pilihan kedua import ya karena ini akunnya lebih sedikit jadi lebih gampang nanti mengeditnya dan membuat di importnya juga mau bikin manual maupun import lebih enak pakai pilihan kedua next jangan kebanyakan next nanti auto save jadi kita klik next-nya sekali lalu change kita simpan dimana tempat kita inginkan ya misal di dokumen kita bikin folder baru kita bikin namanya PT angkasa ini kita masukkan di dalamnya jadi setelah bikin folder baru kita simpan di dalam folder tersebut oke baru next kita bisa pilih setup assistant maupun comment center sama saja ya ini dia sekarang kita buat layarnya menjadi dua satu soal dan satu adalah aplikasinya nah ini adalah soalnya oke kita mulai untuk melanjutkannya sekarang kita ini mau nginput nama akunnya berarti di account account list ya ini disini kalau pakai pilihan kedua akunnya disini lebih sedikit ya kalau yang ada centangnya ini gak bisa dihapus tapi kalau yang gak ada centang bisa dihapus seperti ini kita hapus dulu jadi kita lebih gampang menanti menambahkan akun untuk menambahkan akun boleh manual satu-satu klik new atau dengan import ya disini saya akan mencoba dengan import pertama saya sediakan dulu excel saya ketik kolomnya ada account number account name header balance dan account table disini ini saya input berdasarkan yang ada di neraca saldo awal ini ini saya salin ulang nama akun nomor akun serta saldo awalnya kalau udah ini simpannya dalam bentuk tab delimit ini file save as ya seperti ini kita dimana mau menyimpannya misalnya nih misalnya mau menyimpannya di dokumen cari nama perusahaannya yang folder yang udah kita buat tadi ini dia PT.Angkasa nih account PT.Angkasa save tipenya adalah text tab delimit ya untuk importnya save oke kalau udah kita close mari kita import file import data account account informasi duplikatnya kita pilih update as it in record continue dimana tempat menyimpannya misalnya nyimpannya tadi di dokumen PT.Angkasa nah ini dia kalau gak ketemu pilihnya ini adalah all nanti pilih all nanti muncul juga nah ini kebetulan langsung muncul ini kalau saya bikin sesunan yang tadi ada 5 judul ini sama dengan ini jadi tinggal match all kalau gak sama tinggal satu-satu misalnya akun number pasangan akun number akun name pasangannya akun name header balance dan account tipe nah seperti ini satu-satu contohnya jadi saya bikin judulnya di excel tuh memang 5 biar langsung match all seperti ini kalau udah import ini dia 36 ter-record dan no record skip maupun warning gak ada berhasil semester ini dia ya udah ter-import ke seluruhannya oke ini ada selisihnya kita cek lagi untuk apa namanya akun barangkali ada yang salah akunnya ter-import ya oke kita lanjut untuk return earning yang ada di sini kita hapus aja kenapa sih dihapus ini kita hapus kenapa dihapus karena di sini sudah ada namanya return earning jadi kita return earning kita hapus aja kita pakai yang udah ada centangannya ini udah ada link accountnya ya berapa nih akun return earning 165 juta kita ketik ulang dulu 165 juta 250 ribu oke sekarang masih selisih 21 juta 300 oke kita cek untuk daftar saldo akunnya apakah ada yang belum ter-import atau waktu ngetik excel belum ter-tik ya bisa saja 20 ini 21 juta 300 pening belum ada nih prepet rent prepet rent oke prepet rentnya belum ada jadi kita tambahkan tadi kan selisihnya 21 juta 300 ini dia prepet rent oke sebentar ini nomor akunnya 19 01 kita tambah baru folder current 11 800 prepet rent oke udah prepet rent saldonya adalah 21 juta 300 untuk saldo akun bisa langsung juga seperti ini oke historical balancing nya udah 0 jadi ini historical balancing harus 0 ini adalah selisih akun oke kalau udah semua udah kita import ya tadi kita sekarang perbaiki link account nya biar yang tercentang ini sesuai dengan yang ada misalnya nih link account itu ada tiga pertama yang diperbaiki adalah setup link account account and banking ya ini dia yang ini returning makanya returning yang kita import tadi kita hapus kita ganti yang ada disini oke ini kita ganti aja cash in bank untuk menghapus undeposit link yang kedua set up link account sales account ya receivable itu pasangannya akun receivable ini pasangannya cash in bank untuk centangan ini nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan aja link yang terakhir set up link account purchase account payable itu pasangannya adalah akun payable ini pasangannya cash in bank oke kita hapus akun yang tidak kita gunakan mulai dari check account langsung dihapus aja undeposit thread debitor oke ini yang thread creditor oke sudah semua terimport akunnya nama akunnya sudah sesuai sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya kita mau input data customer dan supplier nya ini adalah data customer nya kita akan input disini di card list new kita buat customer dulu dari teknokomputer ini c001 kalau ada alamatnya seperti ini tinggal di copy paste saja ini tinggal copy paste aja kalau ada alamatnya seperti ini kalau ada nomor teleponnya tinggal copy paste saja seperti ini oke kalau untuk terminnya lebih baik sekalian saja kita buat misalnya daftar customer dan supplier ini customer nah kita baca di ketentuan soal untuk customer dan supplier ini untuk pembelian berarti ini untuk vendor untuk supplier nanti terminnya adalah N30 yang ini kalau yang tadi customer yang untuk si customer yang ini ini terminnya adalah N30 jadi kita langsung bikin ingiven 30 kayak gini jadi nanti setiap muncul customer yang kita buat tadi ini misalnya adalah teknokomputer ini dia otomatis nanti N30 ya kalau udah kita klik lagi new customer yang kedua C002 transcomputer ini seperti ini alamatnya ya tinggal copy paste aja tinggal salin aja copy paste kayak gini aja gak apa-apa kalau datanya ada kita buat kalau gak ada yaudah lewat aja gitu ini langsung ingiven 30 selanjut bikin baru megakomputer oke kalau ada data detail kita buat kalau gak ada ya yang ada saja oke new lagi yang terakhir adalah prima komputer C004 langsung kita buat aja ingivennya oke ini dia kalau misalnya yang udah kita bikin tadi kan new lagi new lagi lebih mudah dan lebih cepat kalau misalnya salah gimana yaudah tinggal perbaiki aja klik panahnya untuk perbaikan oke kita lanjut lagi buat data customer udah suppliernya lagi oke kita bikin baru lagi untuk data supplier ini adalah S001 kita bikin gini aja copy paste saja tadi diketentuan soalnya adalah terminnya net 30 berarti in given saja langsung kita buat seperti ini S02 lanjut lagi yang ketiga tadi terminnya gak kita buat ya nanti bisa lihat perbedaannya ya oke kalau gak bikin termin kayak mana kalau udah dibikin terminnya bagaimana ya oke kita salin dulu ini kita kasih termin berarti tadi yang save setiabadi gak kita bikin termin ya oke kayak gini dulu ini udah kita bikin customer supplier ini data customer udah selesai data supplier udah selesai sekarang kita bikin saldo awal piutang dagang oke caranya di setup balance karena ngomongin piutang berarti balance nya adalah customer balance nah seperti ini ini totalnya adalah 85.800.000 ini kalau link accountnya udah bener ini terisi kalau bilang bu saya kan udah ngisi saldo awal kok gak ada sih disini berarti link accountnya di setup link account sales accountnya berarti belum account receivable itu aja jawabannya ya kalau udah kita klik at sales ya oh ya ini kan ada pajaknya ya ini pajaknya di ketentuan soal kita karena 2010 pajaknya itu masih 10% kita bikin link pajaknya dulu ya list text code nah ini kita hapus aja karena yang IMP gak kita gunain kita pake yang 2 ini aja NT non-text sama VAT ini kita ganti jadi PPN biar gak salah pajak pertambahan nilai flatnya adalah 10 ketek aja 10 ya text collect itu pasangannya adalah fade out ya ini fade out dan ini adalah fade in ya collected itu fade out fade itu adalah fade in oke sekarang kita masukin customer yang pertama namanya teknokomputer ini dia kalau di waktu nginput di cutlistnya itu customernya udah kita bikin termin terminannya dia otomatis terisi gitu jadi setiap transaksinya otomatis muncul jadi itu kenapa kita pakai langsung termin biar muncul langsung seperti ini jadi gak satu satu kayak gitu oke saldo awalnya tanggal 25 September 2010 10 saldonya adalah totalnya 34 juta 100 ini kalau mau ada PPN tinggal PPN gini record oke lanjut lagi yang kedua transcomputer tinggal pilih oke tanggal 29 November totalnya adalah 28 juta 600 oke lanjut berikutnya adalah mega komputer tanggalnya adalah 23 totalnya adalah 19 juta 800 oke satu lagi yaitu prima komputer oke tanggal 24 bulan 11 2010 10 3 juta 300 nah kalau ada ucapan seperti ini contract relation seperti ini ya artinya saldo awal yang kita input disini di link account sales nya ya itu sudah sama dengan data jadi ini udah sesuai ya udah 0 oke kalau udah kita lanjut ke daftar saldo put kita mulai dari pertama setup balance ya tapi tadi karena piutang customer kalau utang dagang itu adalah supplier balance oke ad purchase pilih yang pertama adalah suppliernya PT makmur oke tanggal 23 bulan 11 2010 angkanya kita masukin oke next save setia ini dia terminnya gak net 30 karena gak kita setting jadi kalau enggak ya kayak gini nih kita harus satu-satu tapi kalau udah disetting gak otomatis gitu jadi itu adalah pilihan mau otomatis muncul atau setiap muncul kita ubah ya oke 17 juta 600 oke satu lagi yaitu PT lo dan ini dia terminnya dan net 30 ya itu sudah sesuai settingan kita tanggal 28 8 juta 600 ambil angka ini oke nah kalau sudah ada kata-kata seperti ini contractualation artinya hutangnya sudah link dengan saldo detailnya hutang udah cocok nah ini dia disini liatnya account account list yang ini dia account fable makanya ada centangnya nah kalau piutang yang ada centangnya account receivable set up link account sales ini dia kalau enggak ada berarti ininya belum benar linknya oke ya udah cocok ya oke sekarang terakhir kita pada video kali ini kita mau bikin input persediaan barang ya oke kita bikin untuk persediaan barang tadi kita bikin customer namanya di cut list sekarang persediaan itu inputnya di inventory kita mau input saldo awal nah sebelum saldo awal bikin nama barangnya dulu pertama klik item list new ini cuma bikin namanya saja bukan saldonya saldonya bukan disini ini bikin namanya aja ya oke kita salin seperti ini karena ini soal perusahaan dagang centang ketiga-tiganya kayak gini i buy cost of goods i sales nya sales dan i inventory nya merchandise inventory nah ini kita isi ppn sini unit unit kenapa unit ukurnya itu unit berapa unit ya bisa unit bisa kita ambil kalimat ini unit oke ini ppn bu kalau saya nt gimana ya gak apa-apa nt nanti kalau nt kan ini setiap transaksi ada pajaknya kalau nt berarti pajaknya edit manual satu persatu tapi kalau sudah ppn dia auto saja oke yang kedua langsung new saja kalau oke berarti klik new lagi tapi kalau sudah new listnya ini otomatis sudah terisi ngikutin yang pertama oke ini udah ngikutin semua oke kalau udah oke ini nama barangnya aja sekarang kita meng-input saldo awalnya nah saldo awalnya itu disini beacon inventory untuk saldo awalnya nih hati-hati ya ini tidak urut seperti ini jadi kita harus reti melihatnya yang pertama ini asr berarti yang 16 ini dulu bukan yang 20 kita harus hati-hati dan telit oke adjust inventory ke akun mana ya inventory merchandise inventory continue opening tanggalnya diubah 30 september 2010 ini dia A60 PC 12.500.000 ini harganya 16.000.000 ya ini udah urutan yang ini sesuai urutan ini kalau udah record untuk melihat apa sih yang udah saya input tadi customer suppliernya saldo awalnya persediaannya dimana sih nah untuk melihat yang udah di input lihat di transaksi jurnal ini dia ini dibatasi ini untuk persediaan di inventory kalau saldo awal utang di purchase kalau saldo awal utang di sales bu saya salah mau edit gimana ya tinggal klik panahnya untuk memperbaiki angka tanggal maupun lainnya ya kalau saya mau lihat keseluruhan klik bagian kalau inventory tadi saya salah ngekliknya dimana di inventory boleh di all boleh tinggal klik aja panahnya mungkin tanggalnya lupa diganti ya kalau kita ngerjain komputer akutansi itu biasanya tanggal suka lupa diubah ya jadi pertama dikerjain itu adalah ubah tanggal terlebih dahulu jadi ini yang udah di input demikian video kita kali ini sudah meng-input soal PT Angkasa di komputer akutansi dengan aplikasi absc accounting atau my accounting sampai dengan persediaan barang dagang terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya untuk mengerjakan terkait dokumen transaksi pada soal PT Angkasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi lini 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 Terima kasih.